Dinas PUPR Kota Jambi sukses menggelar pelatihan bimbingan teknis manajemen keselamatan konstruksi angkatan ke-2 dan ke-3 pada Jumat pagi 12 November 2021, bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Kegiatan BIMTEK ini telah berlangsung sejak Senin 8 November lalu dan diikuti oleh 100 peserta dari OPD, Umum, Konsultan, dan Kontraktor. Bimbingan teknis manajemen keselamatan konstruksi ini secara resmi ditutup oleh Raden Damanhuri selaku Ketua Panitia Pelaksana BIMTEK. Dalam kesempatan tersebut dirinya berharap agar para peserta yang mengikuti kegiatan BIMTEK tersebut dapat mengimplementasikan dan menerapkan materi-materi yang telah didapatkan selama kegiatan ini, guna meningkatkan mutu keselamatan konstruksi. Dirinya berharap ke depannya kegiatan tersebut dapat terselenggara lebih baik lagi. Lili Skarlina, Cek TV, melaporkan.